Berita tentang persyeraian Baimbuong dan Paula Verhoeven semakin gencar dibicarakan. Bahkan keduanya kini jarang mengunggah momen kebersamaan di akun media sosialnya masing-masing. Isu mengandik keretakan rumah tangga Baimbuong dan Paula semakin menguat. Berita terbaru mengindikasikan bahwa kedua pasangan selebriti ini sudah tidak tinggal bersama. Berita keretakan rumah tangga Baimbuong dan Paula semakin jelas. Pusaya muncul pernyataan dari sopir Baim sendiri. Paslamat menyebutkan bahwa kini bosnya itu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Mas Baim tinggalnya di kantor kalau mbak Paula di rumah. Tutur paslamat ditemui awak media. Paslamat juga menambahkan bahwa Baimbuong dan Paula kini menjalani kehidupan sehari-hari yang berbeda dari biasanya. Hal tersebut menambah spekulasi publik mengandik keretakan dalam hubungan keduanya. Menurut paslamat, Baimbuong hanya sesekali pulang ke rumah. Dia lebih sering berada di kantor ataupun melakukan aktivitas lainnya. Sementara itu, Paula lebih banyak berada di rumah dan tidak mengunjungi kantor. Hingga saat ini Baimbuong dan Paula Verhoeven belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang kabar keduanya yang pisah rumah. Penyebab pasti keretakan hubungan mereka juga belum diketahui. Sementara itu, berbagai spekulasi mengenai masalah ini telah menyebar di kalangan publik dan media sosial. Akibatnya, situasi ini terus memicu pembincaraan dan perhatian dari banyak pihak. Beberapa pihak menduga bahwa perpisahan ini mungkin karena adanya masalah komunikasi. Selain itu, perbedaan pendapat yang tidak dapat terselesaikan dengan baik juga dapat menjadi faktor pemicunya. Banyak juga yang mengaitkan kabar pisah rumah ini dengan jadwal padat dan kesibukan masing-masing di dunia hiburan. Berbagai spekulasi ini memperlihatkan adanya kemungkinan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan mereka. Atas pernyataannya, sopir Baimbuong meminta para penggemar untuk mendoakan Baim dan Paula. Ia berharap keduanya mendapatkan bimbingan dan kekuatan untuk mengatasi berbagai rintangan yang ada. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!